Oke teman-teman, so ya Jadi di video kita kali ini kita akan coba untuk main Satu game Demon Slayer yang baru ya Jadi sebenernya udah gak baru-baru banget sih, udah hampir seminggu lah Dan nama game ini adalah Wisteria 2 Dulu game Wisteria ini cukup terkenal banget Cukup terkenal, salah satu game Demon Slayer paling bagus lah Wisteria itu dulu teman-teman ya Sebelum masanya Project Slayer, Rock Demon Jadi dulu tuh ada namanya Wisteria Sama kayak ini tuh angkatan-angkatannya si Demon Slayer RPG gitu-gitulah teman-teman Udah lama banget pokoknya Dan sekarang ada Wisteria yang kedua Jadi ya, kemain gue harus sempat main pas live streaming Tapi gue jadi Demon Sekarang gue ingin coba untuk bikin versi yang Demon Slayer-nya Dan gue akan kasih tau kalian Gimana caranya, ini sekalian tutorial aja gimana caranya Supaya bisa jadi Demon Slayer Sampai kita dapetin pedang nicirin Sampai kita jadi Demon Slayer Corpse Soalnya nanti ada kayak Final Selection gitu-gitulah Oke, sekarang kita akan langsung coba aja yuk Pertama-tama kita ya play aja lah ya teman-teman ya Kalian akan dikasih kayak customization menu gitu Nah ini kalian mesti bikin karakter dulu Kalian bebas pilih Boy Girl, gak ada bedanya lah ya Gue pilih Boy aja oke Nah ini cuy Jadi disini ada klan-klan juga ya Kalau kalian pengen tau buff-buffnya apa aja Gue akan kasih trailer-nya di bawah Di deskripsi, kalian bisa cek aja Kemarin yang gue Demon itu dapetnya Agatsuma Sebenernya kalau kalian mau Demon Lebih bagus sepertinya Kamado sih Jadi dia kayak imun terhadap matahari gitu lah Jadi kalian keluar siang-siang tuh gak kena damage Enaknya kayak gitu kalau mau jadi Demon Karena ini Demon Slayer Gue dapet apa aja gak apa-apa lah ya Dan disini kayaknya gak ada kode temen-temen ya Disini gak ada kode Makanya gue rada bingung juga nih Ini gak ada kode Jadi kita bener-bener cuma 3 spin awal Yaudah 3 spin awal Tapi kalau misalkan ada cara lain untuk dapetin spin Yang gue gak tau Kalian bisa komen di bawah ya temen-temen ya Ini kita akan coba spin aja Langsung dapetnya Kondo Imagine Kondo Murata Dan Terakhir spin Tomura Ya ampun burik banget Burik banget Yaudah lah gak apa-apa lah ya Gak terlalu peduli juga gue sih Karena emang gak terlalu Ngaruh-ngaruh banget Ngaruh sih sebenernya sih Ngaruh sih kalau misalkan kalian dapetnya Legendary Kalau gak mythic tapi yaudah lah ya Dan setau gue kita awal-awal harus ngelawan orang gitu deh Bukan orang sih Lebih ke kayak bayangan kita sendiri Tapi Kalian disitu tuh Gak harus menang Jadi kalian mau kalah juga sebenernya gak apa-apa Gak ada bedanya Gue akan coba untuk menang Gue coba oke Nah ini cuy Kita kalau gak salah disini akan ngelawan Bayangan kita sendiri gitu lah Dan disini udah dapet Pernapasannya cuy ya Jadi gue bingung juga Udah dapet pernapasan air kayaknya By the way disini gue pengen pake pernapasan petir oke Gue pengen pake pernapasan petir Anjir animasinya keren sih Jujur aja ya animasi keren Oh anjir Muka orang gue keren Matanya juga keren Not bad Not bad Disini soalnya Rada-rada gacha temen-temen ya Matanya gacha Pedangnya gacha Semuanya gacha lah Ernie ini tutorial doang Ya kalian tinggal ikutin doang temen-temen ya Gue akan skip Oh kalian bisa lihat tuh Udah ada breathingnya di sebelah kanan ya Water breathing cuy Jadi ini sedikit-sedikit showcase juga lah Bernapas pake E Ya Bernapas pake E Jadi kita langsung aja bernapas yang penuh Minamo giri Tuh kayak gitu ya Dia mirip-mirip kayak Wisternya gitu lah Cuman ya jelas sih Kalau menurut gue ya Menurut gue masih jauh lebih bagus Kayak project slayer gitu sih Water wheel Lalu kayak gitu oke Lalu ada following dance Iya-iya-iya-iya Kotak-kotak lihat Ya ampun Tapi ya namanya game Roblox temen-temen ya Kotak-kotak lah ya Water bassin Seter Ngebug Imagine ya Ya gue berdiri di udara kayak gini cuy Imagine aja nih temen-temen ya Kalau kalian udah disuruh ke follow the path Nah kalian ikutin aja Dan kalian tahan shift nih Jadi kalau kalian tahan shift Ntar deh jadi karakter kalian tuh Kenceng banget gini cuy Liat gak sih Kenceng banget buset lari Kenceng banget buset Daur Darah-darah ya Ini artinya ada sesuatu Kita langsung aja lurus terus cuy ya Kita akan ngelawan bayangan sendiri cuy Kalau kalian udah sampein sini Kita akan ngelawan bayangan kita sendiri ya Sebenernya mau menang Mau kalah gak ada bedanya sih Cuman ya Ya kita coba aja Nah ini Ini kalau kalian perhatiin Ini bayangan kita sendiri Dan dia udah pake baju Demon Slayer Cops Gue masih ngebug anjir Baru pedang hei Gue masih ngebug Gue masih ngebug Ini kalian sebenernya Kalau lagi laun dia Kalian gak perlu pake breathing kalian Yang penting combo aja sih Ya Yang penting combo aja Karena Terlalu lama Dan kalau udah kena Udah kena combo dia Susah banget untuk lepas Dan liat Damage dia sakit banget pak Jangan lupa pake Q kalian juga ya Sakit Sakit banget liat gak sih Kayak hampir gak mungkin menang gitu loh cuy Karena damage dia pasti lebih sakit Liat Gue udah menghindarnya masih dipukul Imagine Gak bakal dikasih Waktu untuk bernapas kalian cuy Mati gue Mati Iya I'm dead Emang kayaknya gak bisa menang Gue gak tau deh Kalau kalian bisa menang Kalian hebat banget sih Tapi kayaknya emang gak bisa menang sih Susah banget pak Dua kali gue kalah cuy Imagine Imagine Kita langsung aja masuk dalam game Ini Game ini tuh lebih ke story sih temen-temen ya Story RPG Jadi kalian sebenernya Emang harus mainin storynya gitu Emang storynya tuh Lebih ditekankan disini cuy Daripada kayak combat macem-macem ya Tapi combatnya ya Kalian bisa liat sih tadi combatnya ya Oke lah Gak jelek-jelek banget sih Cuman Gue lebih prefer project slayer sih Entah kenapa Tapi ya ya sudah Oke Pertama-tama kita langsung ngomong ke si Gero aja Ini kalian ikutin aja sih Ikutin questnya aja Ntar kalian akan disuruh kayak ngebunuh babi Segala macem ya Kalian ikutin questnya aja Kita akan ketemu lagi nanti Kalau gue udah bisa Milih Breathing ya Jadi kalau misalkan kalian ikutin questnya terus Ntar kalian akan disuruh milih Milih Breathing pak Disitu juga kalian bisa jadi demon Jadi kalian ikutin aja quest utamanya ya Ikutin new beginning ini Ikutin aja questnya Sampai nanti kalian disuruh milih Antara kalian mau jadi flame Mau pilih breathingnya thunder Wind Terus ada apa lagi Kalau gak salah Water Empat kalau gak salah ya Iya kalau gak salah Wind Flame Water Sama lightning Kayaknya empat itu deh Sisanya kayaknya masih walk in progress Bahkan demon aja Blood demon artnya tuh belum ada Jadi kalau kalian jadi demon Belum ada blood demon art sayangnya Jadi ya sudah Kita akan coba aja Kelarin nih quest utamanya Sampai nanti kita bisa Dapat pilihan Belajar Breathing Oke By the way temen-temen Nanti kalian akan ada Misi yang disuruh Untuk ngambil kayu kesini Setelah kalian bunuh babi Kalian akan disuruh Untuk nyari kayu Ke dia nih Ke orang ini Jadi kalau misalkan Kalian kalahin dia Ntar kalian akan Ntar kalian akan berantem Mereka lihat Muka dia bonyok Anjir Ini detail game ini lumayan bagus Menurut gue sih Jadi kalau misalkan kalian kalahin dia Ya ntar bukannya bonyok-bonyok gini Kalian bisa beli pedang sama dia cuy Jadi ada tulisan Selling swords Tapi kalian harus menang Kalau misalkan kalian ngemenang Ya gak dapet pedang ya Jadi kalian ya Kalau udah menang Tinggal ngomong aja sama dia Dia akan jual dengan harga 200 doang Kita langsung aja beli ya temen-temen ya Kayaknya Oh gue gak punya duit Gue masih belum punya duit Oke duit gue berapa ya Duit gue masih 175 Kurang cukup ya 200 ya Jadi yaudah kita akan Balik lagi dulu Si Ciyo ini Baru ntar kalau misalkan Kita punya duit Kita balik lagi kesini Ya Jadi kalian pastikan kalian ingetin Jalannya menuju kesini Oke Alright Jadi kalau kalian udah balik Kalian akan disuruh Untuk kasih ke si Geru Dan kalian akan dapet Item pertama kalian Kita langsung equip aja oke Untuk buka inventory disini Ya Emang rada aneh sih UI nya tuh rada aneh Jadi emang yang jelek Menurut gue disini tuh UI nya doang sih Ya Jadi kalau kalian pencet M ya Pencet M Lalu disini ada kayak Ada kayak tanda 3 gini Ini inventory Kalian klik aja Lalu kalian klik ini Lalu kalian Equip kesini Equipment pertama Equip kesini ya Kita equip Equip Rada aneh kan Emang UI nya tuh rada aneh Jadi kalian pencet ini dulu Pencet ini Baru pencet kemana gitu Equipment nya Emang rada aneh sih Tapi ya Ya sudah lah ya temen-temen ya Ya disini banyak tuh ada Tool Quest item Material Ingredient Ya ntar macem-macem lah Wih di lumayan keren lah Lumayan keren lah Oke Sekarang gue pengen balik Ke tempat tadi Walaupun ini sekarang Udah bisa disuruh cari Pernapasan sih Tapi Ntar dulu Gue pengen dapetin pedangnya dulu Temen-temen ya Ini kalau kalian Mau tau jalannya Mungkin kalian lupa gitu kan Pas kalian balik Anjir gue dikebukin Imagine Ya ini kalian ikutin gue aja ya Ini dari Dari kota pertama Ikutin gue aja oke Kita akan balik ke tempat Yang jual pedang tadi oke Ya Nyampe Deket banget sebenernya sih Jadi yaudah Kita langsung aja Beli pedang dulu Sure Let's go Dapet pedang Walaupun pedangnya berkarat-karat gini Tapi gak apa-apa Paling enggak Harganya murah Dan Dan yaudah Kita bisa bunuh Bunuh monster dengan ini gitu kan Bisa bunuh demon kayaknya Kalau gak salah Kita coba aja deh ya Oke Sekarang kita akan lanjut aja Questnya nih Kalau kalian udah Sampai ke quest yang disuruh Speak to Yoshi Setau gue sih Setau gue ya Kita akan Belajar Breathing kita Pertama Oke ntar kita ada Ada pilihan gitu lah Oke Ikuzo Kita langsung aja Yoshi free guidance Kita ngomong aja sama dia What do you need I'm looking to become A demon slayer Nah ini cuy Aku mau menjadi Demon slayer Gitu kan Really ya Kita ikutin aja Ntar kita akan ada Ada pilihan Atau kita quest dulu ya Oh kita quest dulu Mesti level 5 dulu ya Proving ground Reach level 5 Gampang itu ya temen-temen ya Kita tinggal ikutin Quest aja Oke Gue akan Nyampe ke level 5 dulu By the way Untuk tau level Untuk tau level Kita kesini Setau gue Nah Rank gue mesti level 1 Imagine Jadi yaudahlah ya Oke Kita akan Naikin level dulu Temen-temen ya Gampang sih Naikin levelnya Kalian tinggal ya Quest-quest aja Ikutin silan sini Temen-temen Atau kalian Pukulin babi aja Pukulin babi yang tadi Awal-awal Atau kalian pukulin demon Segala macem ya Ntar kalian naik level juga Oke Oke Jadi gue udah level 5 Disini kita langsung aja Ngomong sama si Yosi Temen-temen ya Kita akan langsung dipilih Nah Do you know where Water trainer Wind trainer Flame trainer Thunder trainer Atau I want to follow Different path Kalau kalian mau jadi demon Tapi karena disini Gue pengen jadi demon Slayer Dan gue pengennya Thunder Gue akan pilihnya Do you know where The thunder trainer is Kita ngomong aja sama dia Dan dia akan langsung Dikasih tau Yes please Ya dikasih tau sama dia Jadi di game ini tuh Gampang banget sih Kalian langsung dikasih tau Tuh Daichi di atas itu kan Jadi kita tinggal Naik aja ke atas itu Temen-temen ya Kita langsung OTW aja Kesana By the way Tadi kalian udah tau Cara dapet pedangnya Tapi kalau misalkan Kalian Belum dapet pedangnya Sampai di titik level 5 ini Kalian tinggal ngomong aja Sama si Yoshi-Yoshi tadi Terus kalian pilih tuh Di bawah tadi ada pilihannya How to get katana Ntar kalian akan dikasih tau juga So ya Sekarang gue akan coba Ke Daichi dulu Dan kita akan coba Untuk dapetin Breathing pertama kita Temen-temen ya Oke akhirnya Ketemu juga nih Sama si Daichi ya Tinggi banget pak Naik ke atas gunung Terus kalian mesti Naikin gedung ini lagi Nih buset dah Yaudah Yaudah kita ngomong aja sama dia Bang-bang Aku mau menjadi Muridmu bang Kita ngomong aja sama dia ya Tell me what to do Oke Kita akan dikasih kayak quest lagi sih Setau gue Nah Talk to fuck me Yaudah ini kita tinggal Jalanin questnya doang Sampai Kita Sampai Eh pokoknya sampai kita Dapetin Breathingnya lah Temen-temen ya Kayaknya Kayaknya semua Semua pernapasan Sama sih Kayak bakal ada quest kayak gini Jadi yaudah lah ya Kita ikuti aja oke Sumpah dari tadi Cuman kayak ngomong sana Ngomong situ Buset dah Ini apa nih by the way Blacksmith Oh Sharpen blade Oh Bisa kah Gue perbaiki pedang gue disini Apa mungkin bisa beli pedang disini Oke I need you to Sharpen my blade Boleh kah Wait wait Oh Kita mesti punya Stone nya Oke Oke Ini baru juga nih Gue gak tau juga nih Kalian-kalian mesti beli kah Atau mesti dapet kah Gue gak tau dah Oke Gue lanjutin quest nya dulu ya Nah bener guys Jadi Nanti kalian akan ada Figure training kayak gini Gue gak tau nih figure training dari mana nih Apa Oh itu di bawah Di bawah Di bawah Taktu Matsui Oke Ya jadi kalian akan banyak training-training gitu Sebelum kalian Belajar pernapasan ya Makanya di game tuh lebih kayak ke story sih Jadi bukan kayak game-game yang RPG yang biasa kalian main itu cuy Jadi kalian akan ada story nya dulu Kalian mau mendapatkan pernapasan tersebut Kayak kalian mesti Belajar dulu tentang masa lalunya Kayak yang tadi kita lakuin Yang pertama-tama itu tuh Kalian kayak belajar tentang Orang-orang yang pernah belajar Thunder breathing temen-temen ya Terus sekarang nih kita akan latihan dulu Baru abis itu baru dapet pernapasan ya Jadi gak segampang kayak game-game Demon saya pada umumnya lah Oke Kita akan langsung aja Ngomong sama si Matsui ini Dan kita latihan figure training temen-temen ya Kalau gak salah figure training itu pernapasan ya Oh what is this man What is this Spam me Oh spam spam Oh kita dipukulin orang Ini imagine Kita Jadi kita Kita belajar untuk Berhasil Dipukulin orang Iya Oke oke Ngomong lagi sama dia Buset gue ngebug pak Imagine Gue ngebug gak bisa ngomong Kenapa nih gue nih What happen Mati kah gue cowok Figure itu ternyata kekuatan badan Temen-temen ya Figure itu kekuatan badan Jadi kita kayak dipukulin sama dia gitu Cik Anji kok gue gak spore disini dah Gue mati kah Imagine Apakah gue berhasil apa enggak tadi Figure harusnya berhasil sih Iya gak sih Iya tadi figure Figure berhasil sih Jadi kita habis dipukulin tadi Emang harus jalan kayak gini lagi cuy Yaudah lah Kita balik dulu ke Matsui nya Oke Sekarang strength training ya Push hard What is this Push hard Oh kita mesti jalan kesana Oh kita Kita ngebawa kayu Liat Oke keren lah ya Keren lah kita kayak ngebawa kayu gitu Oh my god Berat Oke Udah pak Kelar Uh spar training sekarang Berantem nih Baru nih berantem temen-temen ya Kirain gue ngespawn lagi di kota pertama lagi Oke Kita ngomong aja sama dia Oke Belajar spar sekarang ya Uh Sparring cuy Lawan apa nih lawan demon kah Apa lawan orang biasa Mukanya begitu aja ngeribat Uh level 5 tapi cuy Lumayan tebal cuy Hati-hati temen-temen ya Kalau kalian Udah punya pedang Harusnya gampang sih Ya tinggal begini doang Dan memang harusnya kalian dari Dari level-level di bawah 5 Harusnya udah beli pedang sih Karena harganya cuman 200 doang kan Oke Udah berhasil kah Sekarang agility training Nah ini temen-temen Ini trainingnya lumayan banyak nih Ternyata nih anjir Oke kita Kita agak cepet aja Agility Oke dah cuman jalan doang kan ini Agility cuman jalan doang kan Suset jauh banget Jauh banget Ah Gue mesti Ke ramen Shop doang anjir Disuruh beli ramen gue co Dan gue disuruh balik lagi ke dia Imagine Imagine Yaudah lah Ayo kita langsung lagi balik Oke Udah nyampe Breathing unlock Oke Udah dapet tuh Udah dapet breathing ya temen-temen ya Hold A to breath Yoi Kita udah bisa bernafas cuy Anjir kocak buat ya Bernafas emasih belajar Gitu kan Terus gimana cara unlock skillnya Nah itu yang gue gak tau cuy Jadi Kalau kalian perhatiin disini Kalian pencet M Lalu disini kayak ada Kayak training-training gitu Ada vigor Agility Strength Battle spirit Nah itu Kalian latihnya di dia nih Kalian jadi inget-inget aja Tempatnya disini ya Kalau misalkan Kalian Thunder breathing Itu dia cuman kayak di bawah doang Jadi kalian tinggal ngomong aja sama dia Ntar kalian akan bayar Seratus gitu Per training Oke Ada battle spirit Agility Strength Amvigor Bayarnya cuman seratus doang sih Murah lah temen-temen ya Oke Sekarang Gue gak tau mesti kemana nih Apakah kita mesti naik lagi ke atas Oke temen-temen Berarti bener ya Jadi kalau misalkan kalian udah belajar Sampai ke tahap kalian udah bisa breathing Kalian tinggal balik aja ke trainer kalian Emang gak dikasih tau titiknya dimana Jadi kalian mesti apalin tuh dimana titik kalian ya Dari awal nih gue harus tau Apalin dimana trainer kalian oke Jadi kalau misalkan Daichi ini agak susah nih Daichi agak susah Daichi dia mesti kayak naik ke atas gunung gitu lah Tapi lukasnya gampang Jadi kalian tinggal dari tempat training Tinggal ke belakang gunung aja Terus naik aja ke atas temen-temen Caranya-cara untuk naik ke atas Nah disitu dia Oke kita langsung aja ngomong Yap aku udah belajar I'll learn how to breathe in a shorter amount of time Imagine gue malah dibully aja nama dia Oke lah Oke ya kita belajar Nice First mission You're going to solve whatever problem going on Mizumi Village Oke ya ini ada misi-misi kayak gitu lah temen-temen ya Nah ini nih Kita akan belajar thunder breathing Ada 4 poin Kita bisa belajar Thunder clap and flash Kita learn dulu ini Apa ini? Patch 1 Oke lah Lalu ada kirin thunder clap and flash Dust bleed damage Oh ini bagus banget ya Oke Lalu full charge Increase the range of thunder clap and flash Ada ray spirit juga Alright Ada battle spirit Ini banyak banget kalian bisa lihat tuh Bisa Bisa Banyak banget ya temen-temen ya Kalian tinggal balik aja ke dia Jadi emang Kita kalau mau belajar Breathing Itu mesti kembali lagi ke trainer-nya Ya kayak gitu lah Oke kita akan belajar Full charge aja Oke ya abis dong Abis Ya sudah lah Ya sudah Oke Ya kita harus dapet pernafasan tuh temen-temen ya Thunder clap and flash So ya Kayaknya video kita cukup sampai sini aja Bentar gue coba dulu Kita coba dulu Kita akan mencoba dulu Breathing thunder clap and flash Kayak gimana coy Kita coba ya Thunder clap Flash Angjay Keren banget Sumpah keren Keren deh Keren 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 So ya Itu ya temen-temen Kayaknya untuk video kita kali ini ya Semoga menjelaskan gimana sampai Cara untuk mendapatkan breathing ya Ntar-ntar next video Kita akan coba untuk Jadi Demon Slayer Corps Kita akan ngikutin Final Selection Atau mungkin di live Gue akan lakuin itu Oh ya Itu aja temen-temen untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua yang nonton Dan sampai akhir Like jika yang suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika yang mau Gak usah di subscribe jika apa Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao